Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun anda berada semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan diberikan umur panjang dimurahkan riskinya dari segala arah penjuru dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin insyaallah pemirsa di dalam kesempatan pada hari ini saya akan memberikan salah satu doa yang dimana doa ini sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita sehari-hari terutama untuk panjenengan-panjenengan yang mungkin saat ini seorang pekerja keras ataupun sering mengangkat benda-benda berat insyaallah di dalam kesempatan pada hari ini saya akan memberikan doa yang dimana doa ini berfungsi untuk mengangkat benda berat agar supaya enteng ataupun buat pekerja keras ataupun pekerja berat agar tidak merasakan lelah ataupun capek dan doa ini dan doa ini insyaallah otomatis langsung aktif ketika panjenengan wiridkan ketika hendak mau bekerja khususnya untuk pekerja keras biar supaya tidak gampang capek tidak gampang lelah dan khususnya untuk pekerja berat yang sering mengangkat benda-benda berat agar supaya benda yang berat tersebut ketika kita angkat menjadi enteng ya tidak terasa berat mudah-mudahan doa ini bisa panjenengan nanti istiqomahkan ataupun diwirit ya hendak panjenengan ingin mulai bekerja insyaallah ketika doa ini panjenengan wiridkan di dalam hati selama panjenengan bekerja baik bekerja keras ataupun angkat-angkat berat selama empat kalimat doa ini panjenengan wiridkan dalam hati insyaallah barang ataupun benda berat yang panjenengan angkat akan terasa ringan ya insyaallah dan buat pekerja keras jika memiritkan empat kalimat doa ini insyaallah tidak akan merasakan capek ataupun lelah dan insyaallah doa ini tidak menggunakan tirakat tidak menggunakan puasa dan ritual-ritual yang apa membuat diri kita ini menjadi bingung ya karena doa ini hanya cukup kita mewiritkan saja setiap hari hendak mau bekerja ataupun sedang dalam posisi bekerja wiritkanlah doa ini dalam hati doanya ada empat kalimat ya yang saya ambil dari Al-Husna yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk panjenengan sebelum saya bagikan disini akan saya kasih tahu dulu ya buat panjenengan yang mungkin sering mengangkat berat ya ataupun sering bekerja keras ya wiridkanlah doa ini di dalam hati jangan putus ya selama panjenengan bekerja insyaallah barang seberat apapun ya ketika panjenengan memwiritkan doa ini dalam hati terus menerus maka insyaallah barang itu seketika tidak akan terasa berat ya dan jika panjenengan seorang pekerja keras yang tadinya sering gampang lelah ya ataupun gampang capek maka boleh memwiritkan doa ini dalam hati terus menerus selama panjenengan bekerja insyaallah tidak akan gampang capek ataupun tidak gampang lelah ya karena sebenarnya doa ini di apa di request sudah lama sekali tetapi saya mohon maaf baru kesempatan ini bisa saya sampaikan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat panjenengan khususnya untuk pekerja peras dan pekerja berat ya insyaallah nanti buat gotong kayu ataupun gotong apa yang benda-benda berat insyaallah jika memwiritkan doa ini nanti akan ringan jadi untuk doanya panjenengan boleh wiridkan dalam hati ya tetapi jangan diwirit di dalam kamar mandi ya diwirit ketika panjenengan bekerja ya jadi untuk doanya disini ada empat kalimat ya yang saya ambil dari alhusnah yang boleh panjenengan nanti wirid dalam hati nanti untuk doanya panjenengan jika kurang jelas bisa lihat doanya yang ada di dekripsi video saya nah untuk doanya seperti ini pemirsa yang pertama adalah kita membaca bismillahirrahmanirrahim yakodiru ya muktadiru ya yakowiyu ya koimu ada empat kalimat ya empat kalimat doa ini panjenengan hafalkan sampai benar-benar hafal ya ketika sudah benar-benar hafal ya tanpa kita mencontek ya barulah doa ini panjenengan gunakan ya ataupun wiridkan dalam hati ketika panjenengan hendak bekerja ya ataupun dalam posisi bekerja baik pekerja keras ataupun pekerja berat yang sering angkat-angkat benda berat ya wiridkan doa ini dalam hati terus-menerus selama panjenengan mengangkat benda berat insyaallah ya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala jika Allah berkehendak maka sesuatu apapun itu insyaallah terjadi yang tadinya berat akan terasa ringan ataupun akan terasa enteng yang tadinya panjenengan kerjanya sebentar-sepentar terasa capek ataupun gampang lelah ya insyaallah akan tidak merasakan capek ataupun tidak akan merasakan lelah ya kita seperti ada rewangan ya ataupun badan kita ini selalu fit ya tidak gampang sakit ya buat kotong kayu kotong batu walaupun pokoknya intinya yang bersangkutan dengan angkat berat ya dan pekerja keras ya jika pekerja keras itu kan otomatis kita gampang lelah ataupun gampang capek ya tetapi kalau kita tahu rahasianya ataupun tahu doanya jika kita percaya ya ataupun kita istiqomahkan disikirkan diwirit dalam hati selama panjenengan bekerja insyaallah jika panjenengan yakin maka panjenengan tidak akan merasakan capek tidak akan merasakan lelah begitu juga ketika panjenengan ingin mengangkat benda berat ya jadi ketika panjenengan ingin mengangkat benda berat ya wiritkanlah doa ini dalam hati terus menerus maka insyaallah benda yang tadinya berat ya akan menjadi enteng ataupun akan menjadi ringan intinya kita tidak mudah capek tidak mudah lelah itu saja ya dan insyaallah doa ini tidak pakai puasa tidak pakai penyelarasan ataupun penyatuan hanya saja kita menghafal empat kalimat doa ini jika panjenengan sudah hafal barulah di wirit ya karena tidak boleh mencontek ya dihafalkan dulu empat kalimat ini ya nanti panjenengan boleh catat di depresi video saya dicatat setelah dicatat nanti dihafalkan sampai benar-benar nyoplok di kepala jika sekiranya sudah nyoplok di kepala barulah panjenengan praktekkan ya untuk pekerja keras pekerja berat agar supaya tidak gampang lelah tidak gampang capek ketika panjenengan sedang beraktifitas jadi doa ini ya jangan sekali-kali panjenengan baca ya ataupun diwirit dalam posisi di kamar mandi ya nanti karena ya pemirsa kalau sebenarnya sih tidak boleh ya membaca sholawat membaca lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran di dalam kamar mandi memang tidak dianjurkan tidak boleh ya jadi harus dijaga kesuciannya nanti panjenengan boleh praktekan boleh dicoba ya asalkan doa ini sudah panjenengan hafalkan ataupun sudah dikuasai mudah-mudahan di dalam pembahasan video ini bisa bermanfaat bisa berguna bisa menambah pengetahuan untuk kita semua saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya saya mohon dimaafkan akhir kata dari saya yang akan channel Mamit Mundur Wabilahi Taufiq Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh